Hai ini sudah waktunya aku keluar aku akan mencari bocil-bocil untuk dimakan Hei kenapa kamu jangan tertawa kenapa kamu menertawa iku kamu mati kak ha ha jangan main-main dengan ku aku adalah hantu teke-teke Hai dimana para bocil-bocil itu aku akan makan mereka dua tiga kentang di taman selamat datang teman-teman disini aku mau bermain sakura school simulator ya Halo Mio Mio aku lapar sekali nih perutku sakit sekali tadi udah balik-balik ke kamar mandi kakak Yuta udah minum obat belum Mio tapi obatnya ini aku sangat lapar sekali aku pengen cari makanan tapi ini sudah tengah-tengah malam kami ya kak Yuta uh kamu mau temani aku enggak Aduh aku nggak bisa temani kak Yuta kak Yuta pergi sendiri aja ya Oh ya udah deh aku mau jadi sendiri saja kamu tunggu di sini Aduh belutku sakit banget nih yaudah naik speed aja deh tutut 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 minggu-minggu kutabrak kau di sini kamu tutut 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 oh hoho masih banyak orang ternyata ya hmm apa tuh oh apa di atas itu itu bukannya hantu teke-teke Aduh mati aku aku bakal dikejar ini Aduh gimana nih Aduh aku lari saja deh tolong 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 pada hantu teke-teke mengejarku Mio Mio tolong Mio Aduh matilahku Aduh Aduh Sialan dia berhasil lolos Hah bocir itu sangat menggugah seleraku tapi dia berhasil lolos ah akanku tunggu kau sampai kau keluar lagi eh sebaiknya aku sembunyi saja di dekat sini aku akan bersembunyi di belakang rumahnya eh uh 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 Mio Mio aku tadi ketemu hantu teke-teke Mio Aduh serius banget Mio Wah apa apa teke-teke Mio Aduh memang harusnya teke-teke Mio tadi aku sebaru masuk di dalam restoran itu aku menemukan teke-teke gitu restorannya Hah apakah betul itu kita aku tidak bohong Mio Aduh dia membawa pisau yang sangat besar Mio kakinya tidak ada Mio aduh aku hampir dibunuhnya Mio untung saja aku berhasil lakabur darinya Mio aduh Kak Yuta terus gimana dong ini iya Mio aku masih takut sekali nih padahal aku sudah lapar sekali jadi aduh gimana dong aku mau makannya gimana ini dia pasti menungguku Mio aku takut sekali Mio ah Kak Yuta kita lapor tak ada Kak Taiga dia kan orang ini lagi dinas Oh Kak Taiga Aduh dia juga ya Aduh kita lapor ke Kak Taiga saja Aduh iya Kak Yuta Aduh Emang hantu teke-teke nya itu seperti apa Kak Yuta Aduh dia serem sekali Mio itu badannya berdara-dara Mio aku tadi hampir dibunuhnya Udah aku cepat lari Aduh 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 aku masih takut nih Mio Aduh Halo Kak Taiga tadi aku dikejar hantu teke-teke kata Iga Hah beneran kamu Mio Yuta itu beneran Iya Kak Taiga tadi pulang-pulang Kak Yuta udah datang Aduh lari-lari gini katanya dikejar hantu teke-teke kaka butel itu Iya kata Ika Aduh aku takut sekali ini gimana dong aku lapor sekali aku tadi mau beli mau beli makan tapi belum sempat masuk udah ada hantu teke-teke nya di atas di atas mas restorannya Aduh tolong dong bantu aku kata Ika yaudah yaudah Aduh kita cari hantu teke-teke itu sekarang Kak Taiga udah bersama kita ayo kita cari Aduh 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 Tadi pas aku sampai disini itu hantu teke-teke nya belum kelihatan tapi pas aku mau turun dan pas aku mau masuk restoran dia ada di atas situ kata Ika Hah apakah betul itu Iya kata Ika aku takut sekali tadi dia memegang pisau sangat besar kata Iga aduh Kak Yuta untung saja ya kamu tidak dikejarnya, aku dikejar tadi, tapi untuknya aku berhasil lari darinya, aku masih di dekat sampai sekarang nih, dia mungkin masih dari sekitar sini kata Iga, Yuta Emyo, aduh gimana ini aduh, gimana ini ya, kita cari aja dia ya, gimana kalau kita cari kita keliling-keliling dari sini yaudah kita cari dia dia pasti belum jauh dari sini dia pasti pemakan anak-anak aduh aduh, ini gimana dong ini, jadi dimana ya dia aduh gimana ini tante, tadi tante melihat ada seekor hantu tidak, dia tidak punya kaki tante aku, aku tadi kalau tidak salah melihatnya, dia sedang melayang-layang, oh iya, betul banget tuh tante, dia melayang-layang tidak punya kaki tante aduh, aku tadi dikejarnya dia mau pisau kan tante iya, dia tadi mau pisau tadi aku melihatnya dia ada di belakang rumah, kamu kalau gak salah oh, apakah betul tante iya, betul coba kamu cek deh, yaudah terima kasih tante ayo, 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 jangan-jangan dia ada di belakang rumah, dia bersembunyi di belakang rumah kita kata Iga yuk, dia mengincar kita, kami berdua kata Iga, aduh gimana ini sudah, tenang saja nanti aku akan menghadapinya kalian tenang saja kalian tunggu disini saja ya oh, kami tunggu di dalam rumah saja kata Iga iya, takutnya kalau kalian ada disini dia akan memakan kalian dia akan memotong-motong kalian karena kalian telah keluar tengah-tengah malam aduh, jangan menakut-takut iku seperti itu dong iya, betul kaknya, kalau mau keluar jangan tengah malam banyak hantunya aduh, iya deh, iya deh aku gak akan keluar malam lagi aduh, maaf-maaf kita lihat kata Iga bertarung dengan hantu teke-tekenya aduh, gak usah deh, Kak Iga aku takut juga soalnya itu hantu teke-tekenya mengganggu pisau, Kak Iga nanti, kalau dia apa-apain kita gimana dong eh, kamu benar juga ya tapi aku penasaran sekali kata Iga mau bertarung dengan hantu teke-tekenya yaudah deh, gak usah deh kata Iga Kak Yuta, ya tadi ini bikin masalah aja untung aja kita gak diapa-apain sama hantu oh, yaudah deh, maaf-maaf kita tidur aja ya, Mio yaudah deh, kita tidur aja nanti kita dengar berita kabar besok pagi kalau hantu teke-tekenya udah dikalahkan sama kata Iga oh, yaudah, ayo-ayo aduh itu hantu teke-tekenya di sebelah mana ya dia juga memegang pisau aku harus lebih berhati-hati dia juga hantu yang sangat jahat jangan sampai dan melukai warga Sakura aduh, apa itu dia ada di sana aduh gimana aku cara menembaknya ya aduh gimana ini aku harus bersiap-siap jangan nengganggu aku, Pak Polisi aku ingin memakan anak-anak itu kenapa kamu ingin memakan mereka mereka bukan anak yang tidak bersalah jangan memakan mereka bagaimana aku tidak memakan mereka mereka sering keluar malam, Pak Polisi aku tidak menyukai anak-anak yang keluar malam, Pak Polisi aku sangat ingin memakan anak-anak yang keluar malam jangan jangan pernah kamu menyentuh mereka hantu yang jahat eh kalau mereka tidak ingin dimakan katakan pada mereka jangan keluar malam, Pak Polisi aku jadi sangat kelapar dan kehausan mencium bau daripada bocil-bocil itu jangan jangan kembali ke sini atau kau akan kutembak haa gagal sudah aku memakan anak-anak itu haa tolong pergi dari sini kalau tidak kau akan kubunuh haa baiklah, Pak Polisi tapi tolong bilang pada anak-anak itu jangan keluar-keluar malam lagi, Pak Polisi kalau sampai aku menemukan mereka keluar malam aku akan memakan mereka dan mencincang mereka haa oke, baiklah kamu harus pergi dari sini aku akan mengatakan itu pada mereka agar jangan keluar malam haa okelah, Pak Polisi aku mau pergi saja selamat tinggal, Pak Polisi selamat tinggal, Bocil-bocil haa kalian beruntung haa oke, teman-teman terima kasih yang sudah menonton video Youtube aku disini aku telah selamat dan juga Mio sudah selamat teman-teman ya karena hantu teke-teke itu tidak menjadi memakan aku dan juga Mio disini aku ingin mengatakan kepada kalian bahwa kita jangan keluar malam-malam lagi ya teman-teman itu pesan yang disampaikan oleh kakak kuyang ini hohoho bukan kakak kuyang sih ini namanya kakak hantu teke-teke bagaimana itu kak hantu teke-teke iya jangan kalian keluar malam lagi ya anak-anak atau aku akan memakan kalian kalau sudah malam kalian harus tidur dengan nyenyak karena besok kalian akan sekolah jangan keluar malam lagi atau aku akan memakan kalian oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman mohon maaf kalau video aku ini agak sedikit tidak enak dilihat teman-teman karena aku baru pertama kali bikin video kayak gini terima kasih ya teman-teman jangan lupa di like ya teman-teman subscribe dan juga share ke teman-teman kalian ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati terima kasih